Seorang pria misterius tewas tercebur di aliran Kalimau Kerfaert, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa 11 Juni 2024, tepatnya di Jembatan Pelangi. Pria yang diperkirakan masih remaja itu tiba-tiba saja datang ke Kali sekira pukul 9 WD lalu berendam, hingga akhirnya tewas usai beberapa menit tidak muncul ke permukaan. Menurut saksi mata di lokasi, Sandra Karto, 58, korban yang hanya memalai celana itu datang ke Kali dengan alasan mau berendam. Korban tak menggubris imbauan dari Karto, tapi malah asik menyelupkan kepalanya ke air Kali. Namun pada saat celupan ketiga kali, korban tak muncul ke permukaan. Pria yang berprofesi sebagai ojek online, Ojol, ini yang melihat langsung kejadian tersebut melapor ke security setempat. Kejadian itu pun kemudian dilaporkan ke polisi. Ia menegaskan jika tidak mengenali korban. Bahkan warga sekitar juga tidak ada yang mengenal. Usai beberapa jam tenggelam, petugas Basarnas menemukan korban yang tidak jauh dari lokasi dirinya tenggelam. Korban yang sudah dalam keadaan tewas langsung dievakuasi oleh petugas berjumlah empat orang dengan menggunakan perahu karet. Di lokasi tampak warga hingga pengendara ramai menyaksikan kejadian itu. Hingga pukul sekira pukul 13 WIB korban dibawa ke rumah sakit. Ya, itu anak lagi jalan. Ya, ya. Jangan bilangin, Tong, jangan di situ. Itu ada lubur itu bahaya, luburnya dalam. Lo mau ngapain di situ? Saya mau mandi, Pak. Ya, begitu. Jangan, jangan mati-mati, itu bahaya. Nanti ada yang nolongin, nanti mati di situ. Gituin kan? Tak, nggak, saya mau mandi. Nyebur tuh kepalanya sampai tiga kali tuh. Tiga kali, nyebur, bangun, nyebur lagi. Ketiga kalinya, tenggelam. Ketiga kalinya, tenggelam. Terima kasih telah menonton!